Badan Narkotika Nasional bersama Satgas Pengamanan Perbatasan TNI dan BI Cukai menggagalkan penyelundupan 10,39 kg sabu di perbatasan MTK, Kalimantan Barat. Selain barang bukti sabu, tim gabungan juga menyita uang tunai senilai 1,6 miliar rupiah. Tim Satgas Gabungan menangkap PH, seorang kurir narkotika yang tengah mengendarai sepeda motor menuju Pontianak dan membawa senjata api. Dalam waktu bersamaan, BNN menangkap M yang berperan sebagai kurir, DZ penjaga gudang, serta F bagian keuangan di sebuah rumah di Pontianak. Penghuni lapas kelas 2 Pontianak diketahui sebagai pemodal dan otak penyelundupan yang saat ini sedang menunggu keringanan hukuman atau gerasi. Atas pengungkapan ini, BNN bersama TNI dan BI Cukai rencananya akan terus meningkatkan kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan yang mencapai kurang lebih 124 km. Gabungan yang di Kalbar ya, kita rasa di Kalbar. Gabungan ini dari BNN, Satgas Pengamanan Perbatasan atau PAMTAS dari TNI, dan BI Cukai di Kalimantan Barat. Dan ini menyakut jaringan internasional yang masuk melalui Kalimantan Barat. Tentunya kita mengembangkan dari informasi yang kita dapat dari masyarakat di perbatasan antara Malaysia-Indonesia, ini yang informasi narkotik akan masuk ke Indonesia melalui Etikkom. Ini perbatasan. Kalau kita amati beberapa bulan terakhir ini, begitu kita melakukan pengetatan di kontainer, begitu kita melakukan pengetatan di bandara, kita lihat ada frekuensi naiknya penyelundupan via perbatasan darat. Khususnya antara Malaysia dengan Indonesia. Masalah narkoba ini sebagaimana tadi disampaikan oleh Kepala BNN, ini sudah mengevaluasi kemudian kita membentuk sistem. sehingga kemungkinan jalan-jalan masuk ke Indonesia ini bukan saja melalui bandara, tetapi seluruh kemungkinan jalan masuk itu akan ditempuh, walaupun mungkin sangat sulit. sehingga TNI dengan pasukan di perbatasan pulau-pulau terluar dan melalui patroli-patroli di laut, kita berupaya semaksimal mungkin untuk dapat mencegah terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.